Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan membuat kue lapis warna-warni yang kenyal, enak, manisnya pas dan gurih yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan 250 gr tepung tapioca 125 gr tepung beras 250 gr gula pasir 800 ml santan, direbus dan didinginkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk pewarna makanan secukupnya dan pemutih makanan 1 sendok teh cara membuatnya campur semua bahan aduk-aduk sampai gula larut dan semua bahan tercampur rata selamat menikmati setelah adonan kue lapisnya tercampur rata kemudian siapkan loyang ukuran 14 cm x 14 cm olesi dengan minyak goreng dan lapisi dengan plastik untuk teman-teman yang tidak berkenan bisa tanpa plastik ya bagi adonan menjadi 2 bagian yang satu bagian biarkan putih dan diberi pewarna putih atau pemutih makanan dan adonan satunya lagi dibagi menjadi 3 bagian masing-masing diberi pewarna ungu pink dan warna merah selamat menikmati setelah adonan diberi pewarna makanan kemudian siap dikukus siapkan kukusan sampai mendidih kemudian adonan siap dikukus untuk lapis pertama tuang adonan warna merah 3 sendok sayur kukus kurang lebih 5 menit sampai set atau setengah matang setelah permukaannya set timpa dengan adonan warna putih 1,5 sendok sayur kemudian kukus kembali 5 menit setelah itu timpa dengan adonan warna ungu 1,5 sendok sayur kukus lagi 5 menit setelah adonan set kemudian timpa lagi dengan 1,5 sendok sayur adonan putih kukus selama 5 menit selanjutnya timpa lagi dengan adonan pink dan berselang-seling sampai adonan habis untuk lapis terakhir tuang adonan warna merah 3 sendok sayur selanjutnya kukus kembali selama 15 menit sampai dengan 20 menit sampai matang setelah kue lapis matang biarkan benar-benar dingin kemudian kita potong-potong dan sajikan sekarang kue lapis warna-warninya sudah jadi cantikan buat teman-teman selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya